Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabihun Kembali lagi dengan Vina di podcast Cawa Ecam Channel Di segmen komunitas Nah, kali ini Vina kedatangan tamu Seorang pria muda yang masih tampan dan unyu-unyu Dia dari suatu ormas yang lumayan keren Keren menurut aku Di Lampung Siapa dia? Ada Bang Billy Ferdiang dari Ormas Oi Apa kabar Bang Billy? Baik Mbak, baik Sehat Abang? Alhamdulillah sehat Selamat mena Abang Udah, udah dua piring malah Oh, udah dua piring? Bidinya gak dimakan kan Bang? Dikit, separoh Bang, mau tanya nih, Oi ini apa sih? Oi itu awalnya fans Iwan Fales Cuman Kemudian Oi ini berubah menjadi nama Yoi Yoi itu yayasan Ormas Oi gitu Kemudian Oi ini sebetulnya seruan Bukan Ormas tadinya seruan buat fans-fans Iwan Fales Yang tadinya Iwan Fales kan gak mungkin menyebutkan nama satu-satu dari fans-fans Iwan Fales Makanya Iwan Fales itu kalau manggil fans-fans-nya itu Oi, Oi, Oi gitu kan Kemudian Oi ini gimana caranya Iwan Fales ini pengen dari fans-fans-nya menjadi orang-orang yang berdaya dan bermanfaat buat orang banyak Makanya kemudian beliau ini membuat Oi ini sebuah Ormas Dan Ormas itu tidak boleh hanya dua huruf Maka Oi ini menjadi kepanjangannya orang Indonesia Jadi disitulah kami ini Oi ini menjadi Ormas Awalnya memang fans Iwan Fales Namun supaya menjadi Ormas ini agar orang yang di luar juga Karena Oi ini sebetulnya tidak identik dengan Iwan Fales Oi ini terbuka untuk siapapun Karena ini Ormas yang independen dan berdiri Yang harapannya menjadi orang-orang yang berdaya dan bermanfaat Oh gitu, jadi Oi itu orang Indonesia Orang Indonesia Sejak kapan Bang Oi ini terbentuk? Terus pencetusnya siapa? Kalau Oi ini berdiri sejak 1999 Dan di Lampung pun Oh udah lahir? Belum Eh udah, sudah Oh udah, akhirnya belum lahir Udah, udah lahir Itu baru kenal-kenal dunia lah 1999 itu Jadi Oi ini berdiri 1999 Itu salah satu pendirinya yaitu Bang Iwan Fales sendiri Dan untuk pertama kali Untuk pertama kali itu ketua Oi Itu Bang Sony Dan di Lampung sendiri ada orang yang mewakili Yaitu Bang Ipung Waktu itu di tahun 1999 Dan Oi Lampung ini bisa dikatakan Sejak berdirinya Oi Nasional Berdiri pula di Lampung ini Oi itu Jadi udah lama, udah cukup lama 70 lama ya dari 1999 Iya dari 1999 Terus apa yang buat abang itu tertarik dengan Oi? Bisa diceritakan gak? Awal mulanya itu abang itu gimana gitu? Oi itu apa ya? Ada apa ya? Oi ini kalau saya pribadi keturunan termasuk mbak Oh keturunan Dari om saya, keluarga saya termasuk orang-orang yang suka Iwan Fales tadinya kan Emang Oi kemana saya, kemana aja saya ikut gitu kan Ada konser-konser Iwan Fales juga saya ikut Cuman saya lama-lama penasaran juga Apa sih kalau kita cuman ngeliat konser Iwan Fales Gak taunya setelah kebuka pikirannya Oh ternyata Oi ini Ormas Bukan hanya fans club Kalau hanya fans kan nonton dimana Iwan Fales konser Kita hanya nonton Cuman kalau Ormas ini kan harus mempunyai kegiatan Dan basic dari Oi sendiri Oi ini mempunyai pilar mbak Mempunyai pilar yaitu sopan Sopan ini seni, olahraga, pendidikan, ahlak, dan niaga Dan setiap kita Oi diharapkan dari Bang Iwan Fales Supaya anggota-anggota Oi ini mempunyai kegiatan-kegiatan dari pilar tersebut Seni, olahraga, pendidikan, ahlak, niaga Dan kebetulan kita di Bandar Lampung Lampung ini banyak kegiatan kita dari sunatan masal, tanam pohon Setiap musibah atau bencana Kita berusaha untuk selalu hadir kepada masyarakat gitu Selalu hadir untuk masyarakat Dan alhamdulillah Mudah-mudahan apa-apa yang Oi lakukan itu bermanfaat buat orang banyak Dan Oi ini juga Tidak banyak untuk Apa namanya, membantu Karena Oi ini Apa Dana mandiri Dana mandiri ini hanya dari anggota-anggota Kita tidak mengandalkan dari orang-orang luar Ataupun partai politik manapun Karena Oi ini tidak Terlibat dengan partai politik manapun Independen lah ya Iya, jadi Oi ini anti politik Tapi membantu pemerintah Tidak ikut politik Tapi siap membantu pemerintah Mungkin itu aja enggak Di masa Covid-19 gini nih Apa sih yang udah dilakuin Oi khususnya untuk warga-warga Lampung? Covid-19 ini yang udah kita lakukan Apa yang kita jalankan Yaitu yang pertama Membagi permainan edukatif Jadi kita membagikan permainan Untuk anak-anak itu Seperti ular tangga Tapi Yang menjadi ininya Anak-anaknya mbak Jadi lebar Kita buat memakai banner itu Dan itu adalah permainan edukatif Kemudian kita juga Baksos Baksos membagikan sembako Untuk 100 kakak waktu itu Untuk 100 kakak Dan Alhamdulillah Targetnya 100 kakak Itu Kita bisa lebih Bahkan kita bisa mempaketkan 120 kakak Untuk terdampak Covid-19 Kemudian bagi-bagi masker mbak Itu yang dilakukan Oi Semenjak Covid-19 ini Ular tangganya itu bentuknya Kayak Ini Kayak Apa sih Bukan terpal ya Matras Matras gitu bukan Jadi kayak banner Dibuat dari banner Nah disitu kita buat lebar Jadi Anak-anak Berapa orang Bermain disitu Jadi ya Sama seperti ular tangga itu Jadi kan Disitu tapi Ketika naik itu Banyak pelajarannya Banyak pelajarannya Ketika kita naik Oh ada edukasinya Ada edukasinya Iya betul Apa bisa kan ngajarin aku Menurutang Enggak Misalnya Oh iya Ini kan Oh ini kan Fans called Miwan Fals Nah Pasti apa bisa dong nyanyi Sedikit lirik dari Om Miwan Fals Coba nyanyi sih bang Nyanyiin ade dong Nyanyi Kebetulan saya ini kan Dari kelompok ujung aspal mbak Karena ujung aspal itu Lagunya berkesan Buat kelompok itu sendiri Bisa dinyanyiin bang Bisa Coba nyanyiin bang Sedikit ya Suaranya jelek tapi nih Gak apa-apa bang Di kamar ini Aku dilahirkan Di balai bambu Buat tangan Bapakku Di rumah ini Aku dibesarkan Dibelai mesra Lentik jari Ibu Udah cukup lah mbak Nanti kalau Banyak-banyak Banyak fans saya Banyak fans ya betul Aku juga fan Tentangan jadinya sama abang ini Abang udah berapa kali Nonton konser Iwan Fals Waduh Udah sering kali Kalau nonton mbak Termasuk orang yang Gila konser juga ya Cuman sekarang ini Termasuk kangen juga Semenjak COVID ini Gak ada konser Kangen juga Pengen nonton konser Gitu kan Ataupun konser-konser Band-band OI sendiri Kan banyak juga Band OI Di Lampung ini Kita juga sering Ngadain Kerjasama sama Jarum Dan kerjasama sama KP-KP Dan Alhamdulillah Itu banyak Yang mau lagi Dengan OI Karena lagunya berkesan Dan Fansnya juga Banyak gitu Jadi bisa meramaikan Dan memecah Suasana gitu mbak Jadi Ya banyak lah Yang nagih gitu Untuk Acara bareng Sama OI Oh gitu Tapi sekarang lagi OInya lagi vakum Atau gimana Pakum gak Cuman emang lagi Ngikutin protokol pemerintah Kan emang gak boleh Kumpul rame-rame Gak boleh ini Kita ala kadarnya Dan kemarin itu Kita bagi-bagikan juga Sesuai protokol pemerintah Gitu Jadi kita ikutin Anjuran pemerintah aja Untuk sementara ini Bukan berarti pakum Kita tetap silaturahmi Kita tetap Bagi ide Bagi saran Apa yang kita bisa lakukan Di tengah Pabak COVID-19 ini mbak Nah bang Di Indonesia ini Orang-orang Indonesia ini Jarang banget Untuk menghargai Karya musik Indonesia Yang orisinil Betul Banyak banget kan Misi dibajakan Kasih-kasih dibajakan Beda sama yang di K-pop Yang K-pop Korea itu Beda banget Nah kalau OI ini Gimana bang Kalau OI ini Banyak yang Udah Menciptakan lagu Banyak yang juga Membawakan lagu Iwan Fales Dengan aransemen Yang berbeda Tapi Untuk yang Mencipta-menciptakan Lagu ini Tetap dia mengikuti Apa yang Di Iwan Fales Karena Iwan Fales itu Selalu menciptakan lagu Tentang Keadaan Sekarang Dengan keadaan-keadaan Dan tentang Sosial Ya pokoknya Lebih Peduli Dengan lingkungan Dan lain-lain Dengan pemerintahan Jadi mungkin Dengan kehidupan Sehari-hari Dan itulah Yang dibuat Anak-anak OI Untuk Menjadikan lagu-lagu Untuk jadi Lagu-lagu Jadi Kalau untuk Cinta-cintaan itu Kurang Apalagi untuk K-pop Dan segala macam Itu Karena kita pengen Lagu itu Lagu berkesan Karena lagu Yang cinta-cintaan itu Cepat timbul Dan cepat punah Makanya Iwan Fales itu Lagunya banyak Yang tentang Kemanusiaan Dan tentang Keadaan-keadaan Yang terjadi Makanya Itu semakin lama Dan semakin Dikangenin orang Jadi itu lebih baik Daripada kita Untuk Ngikut-ngikutin K-pop Ataupun Lagu-lagu Barat Gitu Itu lebih Enggak Konsisten Apa pesan-pesan Ya jadi Kalau OI sendiri Itu Tetap Kita Menggunakan Yang orisinil Lagu-lagu Yang orisinil Tapi Kita mengarang semen Dengan tidak meninggalkan Keorisinalan lagu itu Gitu kan Kita mengarang semen Kalau masalah Tentang Yang bajak Masalah K-pop Dan lain-lain Itu sih Kelisah kita Serahin aja Ke pemerintah Ya kan Karena tapi Kalau OI pribadi Itu Insya Allah Nggak ngelakuin Itu lamba Apa di pesan-pesan Abang untuk Teman-teman OI Seluruh Indonesia Untuk teman-teman OI Khususnya Di tengah wabah Sekarang ini Tetap jaga Kesehatan Tetap jaga Imun tubuh Dan tetap jaga Iktiak-iktiak Kita Untuk mengikuti Protokol-protokol Pemerintah Dan kemudian Untuk OI sendiri Ini Pesan saya Tetaplah menjadi Orang yang berdaya Tetap menjadi Orang yang bermanfaat Jangan pernah Berputus asa Menjadi orang yang baik Oke Bang Terakhir Pesan dan kesan Untuk podcast Cawa Ekam Jadi Pesan untuk Cawa Ekam Terus eksistensi Terus konsisten Untuk Mempublish Komunitas-komunitas Dan budaya-budaya Yang ada di Lampung Karena kita butuh Seperti Cawa Ekam ini Untuk mempublish Kegiatan-kegiatan Komunitas-komunitas Maupun budaya-budaya Yang ada di Lampung Supaya orang-orang Lebih kenal Lebih tahu Apa-apa yang ada Di Lampung Dan budaya-budaya Dan komunitas-komunitas Yang tadinya Dikenal jelek Ataupun image orang Itu tidak baik Setelah adanya Cawa Ekam ini Mungkin bisa menjelaskan Bahwa komunitas-komunitas Itu sebenarnya Berusaha untuk Berdaya dan bermanfaat Untuk orang banyak Mungkin itu aja Oke nih Bang Belum penutup Katanya ada salam oi nih Gimana nih salam oinya nih Bang Jadi salam oi itu Biasanya kita itu Setiap acara Ada salam oinya Nanti yang salam oi Nanti buat teman-teman itu Tiga kali Oi 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 Gitu Boleh dipraktekin sekarang Bang Iya Siapa tahu Ini ada teman-teman oi Yang nonton Ini kayak saya sekali Jadi kamu orang Nanti yang tiga kali Jadi oi salam oi Jadi kalau abangnya salam oi Aku oi 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 Nah iya tiga kali Oke kita coba Bang Salam oi 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 Sekali lagi ya Bang Oke salam oi Oke guys Bincang-bincang kita hari ini Mengupas dan sharing Tentang oi orang Indonesia Khususnya untuk fans clubnya Om Iwan Fales Udah kelar nih Jangan lupa Untuk selalu subscribe Dan tekan tanda lonceng Agar kamu tidak pernah Ketinggalan input informasi Dari video-video Cawa kamu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya